Hai semua, selamat datang kembali di channel resep mak news Kali ini aku mau bikin puding santan gula merah Kalau kalian pengen tau gimana aku bikinnya, silahkan tonton videonya hingga akhir Dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu supaya kalian tidak ketinggalan kalau aku upload video terbaru Terima kasih Pertama aku mau bikin puding warna hijaunya dulu Masukkan setengah bungkus agar-agar swallow yang warna putih Lalu tambahkan 30 gram gula pasir Sebelum aku kasih bahan cair, ini akan aku aduk terlebih dahulu Sampai bubuk agar-agar sama gula pasirnya tercampur rata Kemudian masukkan 300 ml santan kekentalan sedang Lalu aku tambahkan perisa pandan secukupnya Untuk perisanya bisa diganti menggunakan cairan jus pandan asli Dan selanjutnya ini kita masak Dimasak menggunakan api sedang sambil terus kita aduk-aduk seperti ini Supaya agar-agarnya tidak menggompal di dasar panci dan santannya juga tidak pecah Kita masak sampai santannya mendidih Kalau sudah mendidih kayak gini Langsung aja matikan api kompornya Kemudian aduk-aduk lagi sebentar Sampai uap panasnya berkurang Setelah uap panasnya berkurang Kemudian pindahkan ke dalam wadah Dan akan aku diamkan Sampai pudingnya dingin dan mengeras Setelah beberapa menit aku diamkan Ini pudingnya sudah mengeras Langsung aja kita potong-potong Ini akan aku potong bentuk kotak-kotak kecil Nah ini akan aku bagi lagi Untuk potongan besar-kecilnya sesuai selera Ukuran standar aja seperti ini Nah segini Lakukan hal yang sama Potong semua pudingnya Sampai selesai Selesai puding dipotong Kemudian ini disisihkan terlebih dahulu Lanjut Sekarang masak puding bagian yang warna putih Siapkan 600 ml santan kekentauan sedang Kemudian masukkan 1 bungkus Agar-agar Plain warna putih Lalu tambahkan 1 lay daun pandang 1.4 sendok teh garam halus 100 gram gula pasir Ini kalau ukuran sendok gulanya 7 sendok makan Kemudian ini kita aduk Sampai bubuk agar-agarnya larut Kalau udah larut Kemudian langsung aja kita masak Kita masak menggunakan api sedang ya teman-teman Dan jangan lupa untuk diaduk-aduk seperti ini Supaya bubuk agar-agarnya tidak menggumpal di dasar panci Dan santannya juga tidak pecah Kalau udah mulai mendidih Langsung aja kecilkan apinya Nah ini udah mendidih Kalau udah mendidih kayak gini Langsung aja kita matikan apinya Aduh-adu kembali Sampai uap panasnya berkurang Dan selanjutnya Kita ambil puding bagian warna hijaunya Kita taruh ke doyang Kita ratakan Sampai merata semuanya Untuk bagian dasarnya Ini dikasih Nggak usah terlalu banyak Asal rata saja Kalau udah rata semuanya Kemudian timpa menggunakan adonan puding yang warna putih Untuk puding yang warna putihnya Ini harus dalam keadaan sudah tidak terlalu panas ya Uap panasnya udah hilang Kalau masih terlalu panas Jangan dimasukkan dulu Karena takutnya nanti Puding yang bagian warna hijaunya Bisa mencair lagi Kita masukkan aja Kayak gini terus Sedikit demi sedikit Sampai puding warna putihnya habis Kemudian timpa lagi Di atasnya Nah kalau udah kayak gini Di atasnya kita kasih lagi Dengan puding yang warna hijau Lakukan hal yang sama ya teman-teman Seperti ini terus Sampai semua pudingnya habis Ini setelah sudah selesai Puding warna putih sudah masuk Dan selanjutnya ini kita Diamkan sampai pudingnya mengeras Lanjut Sekarang kita bikin puding gula merahnya Masukkan 300 ml santan Kemudian masukkan 1 helai daun pandan Yang udah dicuci bersih 80 gram gula merah yang udah disisir Dan sedikit garam Aduk-aduk sebentar Dan terakhir kita masukkan setengah bungkus Agar-agar warna putih Lalu ini kita aduk Dan selanjutnya ini kita masak Untuk cara memasaknya sama Gunakan api sedang Jangan lupa untuk Terus diaduk-aduk kayak gini Supaya gula merahnya Cepat larut Sambil menunggu Silahkan kalian klik tombol subscribe Di bawah dan nyalakan notifikasinya juga Supaya tidak ketinggalan Kalau aku upload video terbaru Ini sudah mendidih dan Gulanya juga udah larut semua Langsung aja matikan api kompornya Aduk-aduk lagi ya Sampai uap panasnya berkurang Nah selanjutnya kita Tusuk-tusuk Menggunakan garpu kayak gini Puding yang warna putih tadi Supaya nanti Pas ditimpa Dengan puding gula merahnya itu Mudah menempel ya Ini untuk Puding warna putihnya Udah mengeras Kita tusuk-tusuk aja Asal seperti ini Gak usah terlalu dalam Nusuknya Nah kalau udah Kemudian kita timpa Dengan Tuding gula merahnya Untuk masukkan Tuding gula merah Secara bertahap Sedikit demi sedikit dulu Jangan langsung semuanya Takut Warnanya akan kecampur Nah kayak gini Tuang sedikit demi sedikit Menggunakan sendok sayur Lakukan hal yang sama ya teman-teman Tuang semua Puding gula merahnya Sampai selesai Setelah puding gula merah Selesai dituang semua Kemudian kita Diamkan Sampai pudingnya Mengeras Nah ini udah selesai Kita diamkan Kalau udah tidak terlalu panas Boleh dimasukkan ke dalam kulkas Supaya cepat mengeras Setelah beberapa menit Aku diamkan ke dalam kulkas Ini pudingnya udah mengeras Langsung aja kita keluarkan Dari dalam loyang Nah ini dia ya teman-teman Setelah dikeluarkan dari dalam loyang Selanjutnya kita potong-potong Sesuai selera Ini setelah puding selesai Aku potong-potong Langsung aja kita cobain yuk teman-teman Aroma daun pandan Sama gula merahnya wangi banget Pudingnya juga sangat lembut Kita cobain Bismillahirrohmanirrohim Hmm mantep banget Pudingnya sangat lembut Rasanya enak banget Perpaduan santan Sama gula merah Yuk langsung aja Coba sendiri di rumah Karena cara buatnya sangat simpel Bahan-bahannya mudah dicari Dan sekian dulu Tutorial dari aku Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk like Komen di bawah Bisa share videonya Ke seluruh sosial media Yang kalian punya Supaya lebih bermanfaat lagi Terima kasih Sampai ketemu di video yang selanjutnya Teman-teman Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu di video yang selanjutnya Sampai ketemu di video yang selanjutnya Terima kasih.